Sejak diberlakukannya pelonggaran penggunaan masker, masyarakat sudah bisa melepas masker di tempat terbuka. Sementara itu, seperti apa antusias warga yang berwisata di Kota Tua, Jakarta? Sudah ada Lika Apriliani di sana. Selamat siang, Lika. Bagaimana aktivitas wisata di sana? Apakah banyak warga yang mulai tidak menggunakan masker? Setelah pemerintah mengeluarkan pelonggaran pemakaian masker di tempat wisata, ini khususnya di Kota Tua terpantau bahwa sudah ada beberapa masyarakat yang sudah mulai melepas masker seperti berfoto maupun berjalan-jalan di sekitar kawasan Kota Tua ini. Namun memang ada sebagian masyarakat yang tetap menggunakan masker untuk kesehariannya. Dan tadi kami sempat menguancari para pengunjung ini bahwa pengunjung menyampaikan bahwa hal ini merupakan hal baik. Ini artinya bahwa pengendalian COVID-19 ini sudah terkendali dengan baik. Dan juga para pengunjung menyatakan bahwa mereka tidak khawatir untuk melepas masker dikarenakan asal bahwa pengunjung lainnya ini tidak berkurumen dan juga menjaga jarak. Meski pelonggaran masker telah diterapkan, namun pihak dari Kota Tua ini masih mengingatkan masyarakat untuk selalu menjaga protokol kesehatan seperti mencuci tangan, berjaga jarak, dan juga mengunduh aplikasi peduli lindungi. Ini, aplikasi peduli lindungi ini sendiri tetap menjadi syarat wajib bagi masyarakat yang untuk mengunjungi kawasan dari sekitar Kota Tua ini. Tercatat data yang kami dapatkan dari aplikasi peduli lindungi sudah ada sekitar 500 pengunjung dari total kapasitas, yaitu seribu pengunjung. Mengingatkan pengelih bahwa pelonggaran pemakaian masker ini hanya diberlakukan di area luar saja, sedangkan untuk di area tertutup masih diwajibkan untuk menggunakan masker untuk menghindari penyebaran COVID-19. Sapa? Kembali ke Anda. Ya, baik Lika, perennya langsung dari Kawasan Wisata Kota Tua Jakarta. Terima kasih, tetap jaga kesehatan dan selamat bertugas kembali Lika.